so let the merdeka ride begin yo 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 welcome back to fakri hp motor vlog selamat pagi sekarang jam 10 tanggal 17 Agustus ini gue mau melakukan yang namanya merdeka ride anjir merdeka ride budget banget di sini udah kumpul temen banyak banget ini ada temen gue biasanya mirza terus ada dan sorry ada rasgo scrambler rencana kita akan mutu mutu surabaya ini depan dan sorry dia udah nyopot udah nyopot apa bracket box sama udah nyopot wincilnya artinya dia mau jadi the real sweet factor oh iya sebelumnya gue minta maaf banget karena gue minta maaf banget ke semua temen-temen yang ikut trading kali ini karena gue lihatnya telat banget sorry aduh gue gak bisa bangun pagi emang itu penyakit gue dah sorry sorry banget gue telat ngolor jauh banget nih janjian jam 8 jam 9an gue datang jam 10 parah tapi gue udah bangun tapi disuruh ngantin mama dulu ke pasar akhirnya ya harus tetap berbakti sama orang tua lah jadi gue minta maaf banget aduh hebat gue 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 ini kayak ada Maui motaflog ini coba gue nak ke kelember pusar gaya Ducati anjir, gue atas ke kelember nah gue bahasa apa ya gue bingung nih gue cuma mau ngecapin selamat 6 tahun untuk Indonesia negara aku tercinta yang ke 71 tahun ya ini sebenarnya doa-doa klise sih doa-doa ya sepada umumnya gue cuma berharap Indonesia itu bebas dari korupsi Indonesia apa namanya berkurang para pengangguran berkurang tingkat kriminalitas pokoknya gue pengen Indonesia itu aman, tentram, nyaman gak apa-apa udaranya apa yang penting yang penting apa namanya situasi negaranya itu kondusif gak ada tawaran sana sini gak ada bega sana sini yang paling sana sini pengennya yang aman, tentram gitu loh juga semoga Indonesia apa namanya lebih memperketat tayangan-tayangan TV yang gak mendidik yang cuma asal naik cuma asal nyari rating tanpa kasih pendidikan di dalamnya sama kalau bisa sih disaring stasiun TV berita mana yang misalnya kalau beritain sesuatu itu netral atau enggak oh iya ngomongin stasiun TV berita nih gue bingung banget nih sama salah satu stasiun TV setelah dua setelah dua kayaknya setelah dua itu meniarkan yang namanya apa yang namanya sidang sidang antara Jessica sama Mirna itu seharian penuh anjir gue mikir anjir ini gak ada gak ada apa namanya gak ada acara lain apa lu nyuting sidang lu siarin penuh sedangkan yang di sidang itu bukan artis bukan public figure bukan siapa-siapa anjir gak penting maksudnya ya buat apa lu siarin itu apakah seenggak kreatifnya gitu apa-apa sebentunya itu lu sampai nyarin acara yang gak makna anjir buat gue ya maksudnya gak penting siapa sih yang bersangkutan artis bukan public figure bukan ustadz bukan siapapun juga bukan cuma orang biasa terus juga istilahnya gak melugikan negara banget kan kalau mau sidangnya agak lama tuh sidangnya kayak apa namanya sidang yang korupsi korupsi ini korupsi itu yang melugikan negara berapa puluh juta itu baru gak apa-apa sidangnya lu pantangin full lah ini orang gak jelas anjir jadi ya mudah-mudahan dunia jadi lebih baik lah dengan memfilter station tv yang gak bener yang cuma nanyain berita-berita yang berat sebelah yang gak ada artinya segala macem lah kalian cuma buat naikin rating karena itu sampai sekali gak mendidik tau gak ini opini pribadi gue ya kalian boleh suci boleh gak tapi menurut gue sih gitu eh 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 mirip-mirip semua belum pernah jatuh kalian gue takut gue pak berani eh itu depan tuh namanya kia-kia kayak pecinan gitu itu banyak banget jajanan-jajanan terus kalau imnek tuh rame wah disini kayaknya daerah kota tuanya Surabaya deh daerah sini deh kayaknya gedung-gedungnya tuh masih gedung-gedung jaman Belanda banget gitu kayak gini-gini malah dia tuh jaman gedung-gedung ya kota tuanya Surabaya jembatan merah terus tadi ada kia-kia Tugu Palawan dan lain-lain ini apa aneh bapak polisi dari Indonesia anjay oh ini Polis Abus bro bang Indonesia wow gede banget anjil ini sebelah kanan namanya Tugu Palawan kan tapi sayangnya motor gak boleh berhenti alam php pak diajak ngopi gak tau iso as aku gak ngopi nang joktas mbumbu aku takpani aku takpani hahaha yang aku takpani mungkin aku takpani bapak hai 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 pedi foto aja dipotong dipotong ada foto deh Dek, Dek, Dek Foto dulu, Dek Eh, di foto, Dek, di foto, Dek Hahaha 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 Wadud, wadud 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 Anjir, langsung ke Slamber tadi, berani banget, langsung minta Jangan ditiru ya, jangan ditiru ya Hahaha 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 Jantung, asido, jantung Trauma, bos, masih trauma, bos Rame, 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 yoo, yoo, yoo Tuh, 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 wooo Kita di East Coast ini kayak biasa Ice-nya sudah banyak Bacet Tidak 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 guys, tadi kita habis jalan-jalan dalam rangka merdekaran Memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-71 Tadi kita sudah sempat nongkrong-nongkrong di Indomaret Dan sekarang kita mau pulang Mantap Semoga dengan orang-orang di Indonesia yang ke-71 ini Indonesia bisa lebih berbenah diri Masyarakatnya juga lebih pintar Lebih bijak dalam menerapi suatu masalah Semoga tidak ada bencana alam Semoga tidak ada sesuatu yang Apa ya Pokoknya gue cuma doa Gue cuma doa supaya masyarakat Indonesia bisa lebih pintar ke depannya Lebih pintar dalam segala hal Dalam menanggapi masalah Dalam menanggapi isu-isu apa atau apa Jadi tidak Gampang terpati emosi Jadi sampai sini aja videonya Untuk merdekaran Hashtag 71 Asik Dalam rangka memperingati Hood Air Iker 71 Merdeka Indonesia Selamat menanggapi Indonesia Selamat menanggapi Indonesia Selamat menanggapi Indonesia Saya kembali Selamat menanggapi Indonesia Selamat menanggapi